Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya laut yang begitu besar dan hal inilah yang menjadi modal bagi konsep ekonomi biru dalam pernyelatan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships 2024. Dan konsep ekonomi biru ini pun telah menjadi rujukan bagi negara-negara ASEAN dan telah mendapatkan perhatian khusus dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Sejauh ini Indonesia telah memiliki Blue Economy Framework yang diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya laut yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam perhelatan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnerships 2024 ini diharapkan ada sejumlah potensi ekonomi biru yang dihasilkan dari Indonesia dan juga negara-negara Afrika. Salah satu contohnya Iva dan juga pemirsa adalah Indonesia dan juga Zanzibar akan memperkuat potensi kerjasama. Kita ketahui bahwa Zanzibar merupakan wilayah kepulauan yang terletak di Tanzania, Afrika bagian timur dan potensi kerjasama ini meliputi pariwisata, kemudian perikanan tangkap, budidaya dan juga pengelolaan budidaya rumput laut. Dan pemirsa terkait dengan hal ini dalam tematik station South-South and juga Triangular Corporation Pukul 1530 Wita akan diadakan sejumlah pembahasan terkait bagaimana untuk memaksimalkan pembangunan tanpa ketergantungan APBN dan juga bagaimana potensi-potensi ekonomi biru ini dapat dilakukan antara negara-negara Afrika dan juga Indonesia. Dan hal ini akan berlangsung di auditorium BICC sore hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu Iva dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 9 Wita Indonesia kembali menunjukkan posisinya di kancah internasional dengan menunjukkan ataupun dengan melakukan penandatanganan MOU bersama dengan sejumlah negara Afrika yaitu Afrika Selatan, kemudian Republik Demokratik Kongo dan juga Senegal. Ada pun nilai kerjasama yang dihasilkan dari penandatanganan MOU ini adalah mencapai 173,5 juta dolar Amerika Serikat. Ada pun setelah melakukan penandatanganan MOU dan juga melakukan pertemuan bilateral, Menteri PPN Kepala Bapena Suarso Monowarfa juga mengungkapkan hasil pertemuannya bersama dengan sejumlah perwakilan negara-negara Afrika. Di antaranya tadi salah satunya, Suarso Monowarfa mengungkapkan bahwa perwakilan negara Kongo memuji capaian Indonesia dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Untuk itu Kongo ingin berbagi pengetahuan dari Indonesia terkait dengan hal ini bagaimana perencanaan pembangunan yang sejauhin dilakukan sehingga membuat pembangunan Indonesia begitu signifikan dalam pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu tadi juga sudah dibahas beberapa potensi kerjasama. Misalkan dengan Kongo, kita tahu bahwa Kongo ini adalah salah satu produsen kobalt yang merupakan bahan material dari bahan baterai kendaraan listrik sehingga ada potensi kerjasama untuk investasi dan juga berbagi pengetahuan terkait pengembangan ekosistem hilisasi. Tentunya kerjasama ataupun kolaborasi ini diharapkan bisa semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika dan juga membuka peluang potensi ekonomi biru di tanah air yang berkelanjutan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari BICC Syarifah, Andi Shalini dan juga Hari Yuryan Tomo melaporkan kembali ke Anda. Sebelumnya Syarifah, berikut kita dengarkan bersama keterangan dari Suarso Manuwarfa, Menteri PPN Kepala Bapenas. Tadi dengan pemerintah Kongo, kami bertemu untuk mereka ingin belajar bagaimana Indonesia menyusun perencanaannya, bagaimana Indonesia bisa sampai seperti hari ini. Itu mereka mengagumi dan bagaimana cara menyusun tahapan-tahapan perencanaan itu. Jadi tadi saya share dan mereka ingin mengirim ekspertnya ke sini untuk belajar di sini. Dan saya bilang kita juga ingin belajar juga karena mereka kaya sekali akan sumber daya alam. Luar biasa mereka punya kobalt yang diperlukan untuk membuat baterai karena kita punya nikel. Jadi kita bisa face-versa kerjasama dengan mereka. Saya kira itu hari ini. Demikian laporan kami dari BACC, Andi Shalini, Juru Kamera, Haryorin Tomos, NBC Indonesia, Bion Bistik.